Inilah pesticida nabati, elk bone, sangat ampuh untuk memberantas segala hama, isi kandungannya sangat komplit sekali, kini dikemas dengan kemasan apik dan menarik, konon manfaatnya sangat luar biasa, untuk kesuksesan hasil pertanian kita semua. Kelompok tani bersama perusahaan, mengundang petani untuk sosialisasi, produk pesticida multiguna untuk memberantas semua hama dan penyakit pada tanaman, petani bisa menerima secara teori, sebelum praktek produknya. Kini petani berharap, produk yang ditunjukkan oleh perusahaan ini tepat guna untuk saat ini, petani zaman now, bisa menerima produk atas teori dan praktek di lapangan, apabila terbukti hasilnya, pasti petani siap untuk menggunakan produk tersebut. Terima kasih telah menonton! Amin. Amin. Betul nggak, Pak? Betul. Tapi perusahaan, Pak, punya teori, kalau nggak ada praktek Bapak sama ada bohong, ya? Nah, jadi gini, Pak, maksud tujuan harapannya, mudah-mudahan informasi ataupun teori dari perusahaan yang nanti akan saya bawakan, itu bisa disatukan, Pak. Di daritas Sizi, kalau prakteknya Bapak ini di lapangan. Sehingga mudah-mudahan harapan, keinginan, cita-cita perusahaan bagaimana mewujudkan, meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Itu semakin meningkat, itu terwujud. Amin, Ya Rabbal. Amin. Itu dengan tangan Bapak. Belum? Belum. Kejaran wetan belakang, ataupun di lamut. Bersono, ya? Bernah lihat, ya? Bersono ada, ya? Nah, ini airbon. Bumi ngomong. Nah, ini airbon ini, sejenisnya, jenis racunnya, Pak. Ini pesticida, jenisnya. Kan, Bapak apa, ya? Dunia pertanian. Bapak tahu tentang praktek dunia pertanian. Bapak tahu jenis-jenis racun yang ada di toko, ya? Di varian. Ada jenis racun insecticida. Itu kandian apa, Pak? Buat apa? Insect. Hama. Hama, betul. Itu jenis racun, Pak. Jadi, kita lihat baca dulu. Di atasnya, jenis racun. Di bawahnya kan merek. Apa aja merek bawahnya. Oke, merek ngomong, Pak. Bilang tirang. Jenis racun insect, mereknya apa? Ada lagi jenis racun herbicida, ya? Berarti jenis racun untuk membunuh. Rupun sukar. Herbicida, mereknya oke. Di bawahnya, tulisannya. Ada lagi jenis racun pengisida. Untuk membunuh, ya? Jamur. Penyakit jamur. Maksudnya, penyakit jamur. Ada lagi moruscucida. Itu untuk membunuh. Keong, siput, kaya bentan, contohnya, ya? Itu jenis racun, maksudnya. Kalau mereknya banyak. Ada lagi bakterisida. Ada lagi akarisida. Ada lagi pirusida. Jadi banyak jenis racun. Multiguna. Berarti pesticida. Nah, berarti alami. Multiguna itu segala macam jenis tanaman. Bisa. Pangan atau padi. Palawija. Sayurumayur. Ataupun tanaman tahunan. Kayak. Mangga. Gulia. Krekeng. Itu bisa. Jenisnya. Pesticida. Ada yang tahu gak? Apa itu pesticida? Ada yang tahu gak? Belum. Belum. Jadi. Tadi kan saya bilang spesifikannya. Kayak insectnya. Itu spesifiknya. Atau rinciannya lah. Pak. Nah, kalau pesticida. Itu artinya Pak. Semua. Semua jad kimia. Ataupun jad halami. Ya. Nah, berarti. Yang digunakan. Untuk mengendalikan. Membasmi. Membunuh. Organisme pengganggu tumbuhan. Apa itu organisme pengganggu tumbuhan? Yaitu. Hama dan penyakit. Pak. Di lapangan Pak. Ada kendala. Nah. Dunia pertanian itu ada kendala. Yaitu hama kalau penyakit. Hama itu apa? Satuan. Satuan. Betul. Satuan. Maluk hidup. Ada wujud. Katoning mata. Kelihatan oleh mata. Yang merusak tanamannya apa ya? Gureng. 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 Klepor. Lembing. Kungkang. Siput. Keong. Kulet. Guler. Nah. Itu hama. Hama harus diapain Pak? Gureng. Apa kena? Pakeni. Sempet. Bahkan Pak. Kamping. Kamping. Kalau kambing mengganggu. Merusak tanaman itu hama Pak. Kalau kambing siapain Pak? Iya Pak. Petani itu banyak yang mengeluhkan tetan modal. Akan. Petani aku ngomong kalau kita. Mas. Pusing Mas. Sekirma. Modal tani aku naamat Pak. Ya benar Pak. Muten Pak. Petani ngomong kalau kita. Dulu Pak. Kamping. 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 Sebaup. Ya sebaup. Sebaup. Ya sebaup. Ya sebaup. Kamping. Setengah ya. Padahal Bapak. Baru-bupanya yang kita. Ya. Bapak. Pak. Mungkin. kita kakek-kakek saya lah dulu mah tanam padi yaitu kalau enggak salah itu sebau cuma cukup sekitar bener-bener bapak sih merasanya sekarang tapi makin disini makin nambah waya bisa jadi Pak bisa jadi loh anak cucu bapak kok tahun 2050-2060 ke atas ya itu lebih bakal cukup tiga-tiga setengah punya petani saya lihat gendong tanki ya bawa tanki mending sekarang enak lagi jadi tes ya bengenak kita melupakan di sawap serius kalau waktunya kita dikompak terus sekarang petani gendong tanki bawa ember ya terus di embernya saya lihat kalau petani kalau menyemprot itu ada 1234 merek empat macam maksudnya Iya beli betul ada yang lebih enggak ada yang lebih ada ada 6 anak orangnya Pak ada banyak uang Bapak mau ya pas mal bisa tanpa ini bisa tapi nanti ada lagi ada lagi ada lagi gitu ini buat menunjang ini akan membantu kinerja raksun Bapak di lapangan sehingga Bapak tidak usah menggunakan beberapa macam produk sehingga efek dampak terhadap tanah terhadap perusahaan tanaman itu akan berkurang bahkan terhadap kekuatan hama itu akan turun drastis elbon namanya elbon ini termasuk jenis festifida alami multiguna di sini ada beberapa jenis racun ada beberapa jenis satu elbon atau orang brebes bilangnya lebon lebon itu Pak kalau orang saya orang Tunggak ya orang Tunggak brebes itu bilang bahasa laksin racun tak artinya lebon itu artinya racun bengenku kakek saya buyut saya bengen kan lagi nyaman penjajahan Belanda itu kita berperang sama Belanda itu ya enggak kayak Bapak mungkin Bapak mah orang tuanya mungkin perangnya pakai bambu rulsila goloknya kalau orang kita orang berikut itu bikin raksikan bikin ramuan nah ramuan beracun tersebut untuk mata ini penjajah itu sehariannya lebon maksudnya kalau bahasa sana gitu enggak tahu sejujurnya ini inspirasinya atas dasar nama lebon artinya ini untuk meracuni nanti sifatnya lewat dalam lewat dalam lewat dalam hama akan menurunkan kekuatan hama tersebut hama satu ada kita menggunakan bahan insektisida artinya apa berarti untuk hama hama dulu ya saya jelaskan insektisida di elbon ini kami mengandung suatu cat senyawa yang namanya ajadretin nah Bapak kan tahu bahan aktif di setiap produk ada abametin ya ada sidometrin ya apal ya sering baca kan kami menggunakan ajadretin apa itu ajadretin ajadretin itu adalah suatu senyawa ya suatu senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme sekunder tanaman mimba batang biji buah tugasnya berfungsi untuk membunuh hama secara kontak tapi ingat tapi hama kategori jenis serangga kan hama itu banyak spesiesnya ada hama yang berlendir ada hama yang menyusui pengerat ada hama yang serangga ada hama yang melata serangga hama itu berterbang mabur yang bersayap berarti ajadretin fungsinya untuk membunuh hama yang serangga ataupun jarak petani meyaksimabur kayak apa kembing kupu 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 keleper tungkang orang itu mampu sama aja direktin aja direktin aku akan mumpuni nah aja direktin tetep petani biasanya orang cukup siji lapangan ya kan kurang mas kurang siji mau ya udah apa-apa kita tambahkan lagi Pak jangan khawatir di sini ada tambahan lagi Oke sedulur tani itu tadi merupakan sosialisasi produk pestisida serbaguna namanya El Bon masih panjang durasinya namun yang terpenting petani berharap produk ini tepat guna untuk ketahanan terhadap serangan hama juga bisa untuk meningkatkan hasil produksi pertanian kita El Bon pestisida serbaguna sangat tepat sekali untuk tanaman padi agar tanaman kita tetap terjaga kesuburannya dan dijauhkan dari hama pengganggu tanaman semoga saja pertanian kita menjanjikan untuk keberhasilan terima kasih salam pertanian semoga sukses semuanya untuk lebih lanjut silakan komen di kolom komentar ini kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk petani kita semua dan jangan lupa klik tombol subscriber di bawah ini agar kita selalu bergabung demi kemajuan dan pertanian kita bersama semoga sukses selalu